Saudara polisi memastikan pelaku perundungan terhadap siswa SMA di Serpung, Tangerang Selatan lebih dari satu orang. Salah satu anak yang terlibat perundungan diduga adalah anak selebritas Vincent Rompis. Korban siswa kelas 10 SMA swasta di Tangerang Selatan ini dirundung sekelompok siswa lain dan mendapat tindak kekerasan. Kami sengaja tak menayangkan secara otovisual karena memperlihatkan perilaku tak terpuji. Korban yang sempat dirawat di rumah sakit akibat luka memar akibat perundungan ini kini dikabarkan sudah menjalani rawat jalan. Polisi telah beperiksa korban serta pihak keluarga dan menjadikan video amatir perundungan sebagai barang bukti. Dari hasil penyelidikan diketahui pelaku lebih dari satu orang. Salah satu anak yang terlibat perundungan diduga adalah anak selebritas Vincent Rompis. Hari ini polisi akan menggelar perkara untuk menentukan status hukum kasus ini. Untuk rencana kami hari ini kami gelar perkara untuk peningkatan status dari penyelidikan ke penyelidikan. Untuk tersangka apakah sudah ada yang ditetapkan atau terduga pelaku ini ada berapa orang kira-kira? Dalam waktu dekat nanti akan kami infokan. Tapi lebih dari satu orang? Diduga lebih dari satu orang. Oke. Aksi perundungan terhadap siswa SMA swasta di Tangerang Selatan, Banten dilakukan di sebuah warung dekat sekolah. Menurut pemilik warung, korban dan para pelaku perundungan sering berkunjung ke warung seusai pulang sekolah untuk makan dan bercengkerama. Namun pihaknya tak mengetahui jika terjadi aksi perundungan maupun tindak kekerasan di warungnya. Terima kasih.